Pemisah Rati TV dan juga pendengar INFM, terima kasih Anda masih bersama kami. Bersama anggota Majelis Taklim Anafi Kebumen, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga mantan Bupati Kebumen, Rusrin Ningsih, berbagi di tengah pandemi COVID-19 dengan menyediakan makan siang gratis bagi yang membutuhkan. Setiap hari di rumahnya yang ada di Jalan Veteran Kebumen, disediakan kurang lebih 300 porsi makan siang. Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan mantan Bupati Kebumen, Dr. Randa Hajah Rusrin Ningsih, MSI, membagikan makan siang kepada para pedagang kaki lima dan tukang becak. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari, mulai pukul 12.30 hingga 14.00 di kediamannya di Jalan Veteran No. 1 Kebumen. Untuk kali ini, tak kurang dari 300 piring yang berisi makanan siap santap, dibagikan secara gratis kepada siapa saja yang menghendaki. Pembagian dilakukan bersama ibu-ibu anggota Majelis Taklim Anafi Kebumen, Senin 7 September 2020. Di sela-sela kegiatan, Rusrin Ningsih menjelaskan kegiatan berbagi makan siang ini telah dilakukan sejak tanggal 18 Agustus 2020 lalu. Ada pun tujuannya, yakni sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, khususnya di tengah pandemi virus corona seperti sekarang ini. Menurutnya, saat ini masih banyak warga yang kesulitan dalam mencari uang, bahkan untuk sekedar makan siang. Ya, ini kegiatan yang dilaksanakan bareng-bareng dengan teman-teman dari Majelis Taklim Anafi. Untuk sedekah makan berkah ini dimulai tanggal 18 Agustus 2020. Ya, hanya berbagi saja karena kita lihat ada banyak surat-surat kita yang ketika waktunya makan siang, mereka belum ada uang yang cukup untuk bisa membeli makan siang. Utamanya mereka yang mencari kerja di perkotaan gitu. Mungkin kalau untuk pulang ke rumah cukup jauh begitu, jadi mereka nggak perlu pulang, tapi bisa mampir ke sini kalau yang berkenan dengan yang kami sajikan. Sementara itu, salah seorang penerima Sugeng Wahyudi, seorang tukang becak asal Kebumen, mengaku senang dirinya hampir setiap hari makan siang di tempat tersebut. Dirinya pun mengapresiasi kegiatan yang dimotori mantan orang nomor satu di Kebumen ini. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.